Dampak banjir yang melanda wilayah Kabupaten Bolangmongondo, Sulawesi Utara tidak hanya merendam ratusan rumah warga dan merusak infrastruktur jalan, namun akibat banjir ini juga membuat para petani jagung gagal panen. Seperti halnya yang dialami para petani jagung di desa Dolodu O3, Kecamatan Dumoga Barat, jagung milik petani di desa ini yang berumur 2 minggu hingga 2 bulan mengalami rusak para akibat terendam banjir dan terseret arus air, sehingga gagal panen. Selain pasrah, para petani juga tidak dapat berbuat apa-apa, sebab sampai saat ini lahan jagung mereka masih terendam banjir. Kepala desa Dolodu O3, Irwan Mamonto mengatakan, kurang lebih ada 10 hektare lahan petani yang ditanami jagung tidak bisa lagi dipanen, di mana kerusakannya sudah dilaporkan ke pemerintah kecamatan agar menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Bolangmongondo. Ada 10 hektare, sekarang ini yang didata kurang lebih 10 hektare, itu termasuk gagal panen karena petani sekarang penang jagung itu sudah ada yang umur 2 minggu, ada juga yang 1 bulan, ada juga yang 2 bulan. Jadi variasi. Jadi Pak, langkah dari pemerintah sendiri seperti apa kepada para petani? Langkah pemerintah sekarang ini, pemerintah sudah melakukan pendataan. telah melakukan pendataan, kemudian pemerintah desa sudah melakukan langkah-langkah dengan membuat laporan kepada Bapak Camat tentang kerugian, secara tertulis dapat menindaklanjuti apa yang menjadi laporan daripada pemerintah desa Dolodu O3 sendiri mengenai kerugian yang dialami oleh petani di desa Dolodu. Selain mengalami kerugian pertanian, warga yang terdampak banjir juga sangat membutuhkan sembako. Rahman Rahim, Kompas TV Bolang Mongondo, Sulawesi Utara